hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku akan ngebahas sebuah drone low budget yang menurut aku cukup menarik nih teman-teman dan karena serinya ini cukup banyak ya teman-teman jadi macam-macam serinya harganya pun bervariasi jadi aku juga bingung jadi aku akhirnya beli dua nih teman-teman ini adalah SG700 dan ini adalah seri tertingginya dari SG700 yaitu SG700D gimana videonya langsung kita mulai aja oke jadi ini adalah barangnya teman-teman jadi ini adalah ini dronenya SG700 dan beserta aksesoris-aksesorisnya dan ini yang SG700D beserta aksesorisnya juga ya kurang lebih sama ya dari segi aksesoris kurang lebih sama ya teman-teman yang agak membedakannya tuh beli yang SG700D dapat kita dikasih gratis tas seperti ini ya teman-teman jadi lebih enak untuk nyimpan dan ngebawa kemana-mana dronenya ini sedangkan yang SG700 enggak kalau aksesoris lainnya ini kurang lebih sama oke jadi ini adalah desain dronenya ya teman-teman jadi aku ambil satu ini SG700D jadi desainnya ini kurang lebih dengan ini desainnya ini sama persis dengan DJI Mavic ya teman-teman kalau teman-teman tahu drone lipat dari DJI itu nah desainnya dia kurang lebih sama seperti itu ya teman-teman dan disini ada ada kameranya dan ini bisa dinaik turunin seperti ini jadi kita mau di posisi yang seperti apa kemudiannya ada lampu LED lampu LED lampu LED dan disini di bawahnya sini juga ada kamera dan ini selain berfungsi sebagai kamera dia juga kamera yang bawah ini sebagai optical flow jadi walaupun walaupun drone ini nggak punya GPS dia bisa mempertahankan posisinya ya teman-teman dan dibawahnya sini juga ada slot untuk baterai ya seperti ini nah kayak gini baterainya oke nah aksesorisnya ini pertama kita dapat sebuah propeller guard jadi ini propeller guard ini untuk melindungi baling-balingnya ya apalagi bagi teman-teman yang baru ngebak-ngebak nih belajar belajar nerebangin drone nah harusnya nih dipakai propeller guard seperti ini ya teman-teman jadi kalau dia nabrak ini bisa sedikit terlindungi dengan propeller guardnya ini jadi nggak langsung hantem baling-balingnya nah seperti ini nah kemudian kalau-kalau nih baling-balingnya juga rusak kita juga dikasih sediain disediain 4 buah baling-baling cadangan seperti ini ya teman-teman nah ini 4 buah baling-baling cadangannya ini ada 4 kemudian juga diselesaikan juga obengnya jadi kalau teman-teman mau ganti bisa langsung pakai obeng ini jadi nggak repot ya nyari-nyari obeng sudah disediain juga baling-baling beserta obengnya kalau mau ganti baling-baling misalnya baling-balingnya nabrak terus rusak gitu bisa diganti langsung pakai sharenya ini kita dikasih 4 cukup baik ya teman-teman kemudian ini untuk ngecasnya jadi ini kabel usb untuk ngecasnya ngecas ini caranya cara ngecasnya seperti ini jadi baterainya dikeluarin nah kemudian di sini ada port usb di sebelah sini ada port usb-nya nih teman-teman tengah nah ini port usb-nya ini tinggal dicolokin ke kabel usb-nya seperti ini nah nanti di sini ada lampu indikatornya jadi kalau lagi ngecas dia nyala warna merah dan kalau sudah penuh otomatis lampu indikatornya mati oke kemudian di sini ada remote controlnya nah ini adalah remote kontrolnya jadi dia betulnya dilipat juga kayak gini kalau kita buka dia otomatis nyala kemudian dia menggunakan 2 buah baterai A3 seperti ini oke nah megangnya tuh kayak gini dan ini juga bisa dibuat dipakai buat taruh HP seperti ini ya teman-teman jadi nanti kalau buat buat main HPnya ditaruh seperti ini ya teman-teman kemudian di sini ada antenanya nah antenanya ini langsung hubung ke antena yang ada di drone-nya juga jadi drone ini di bagian bawahnya ada sedikit turun ke bawah seperti ini nah ini antena ya teman-teman jangan dipotong jangan ditarik-tarik ini ada gunanya ini antena ini akan terhubung dengan antena yang ada di remote ini dan disini ada tombolnya macam-macam ya ini ada tombol tombol take off ini ada tombol buat take off dan landing kemudian disini untuk emergency stop jadi kalau dipencetin ini drone-nya langsung otomatis mati kemudian untuk foto kalau mau ambil foto ini untuk video untuk ngambil video dan disini ada dua buah analog seperti ini kemudian disini ada mode-modenya disini untuk mode kecepatannya ya ya kecepatannya ada tiga macam kemudian ini untuk kembali jadi ada ada fitur kayak semacam return to base seperti itu kemudian disini ada fitur untuk headless kemudian ini ada untuk 3D roll yang nanti kita akan coba semua fiturnya ini ya teman-teman untuk yang di SG700 ini semuanya kurang lebih sama ya teman-teman jadi aksesorisnya segala macam remote-nya semuanya sama juga dapat baling-baling cadangan propeller guard dan sebuah remote control yang sama persis ini kurang lebih sama sekarang pertanyaannya apa sih bedanya antara SG700 dengan SG700D ini jadi aku jelasin sedikit jadi SG700 ini sebenarnya dia punya banyak versi sih teman-teman jadi ada versi yang kameranya satu versi yang enggak ada kamera versi kameranya dua seperti ini dua-duanya sama-sama punya dua kamera cuman yang SG700 ini satu kameranya cuma mentok di full HD dan kalau di SG700D ini dia bisa sampai dengan 4K dan katanya sih lebih wide yang di SG700D yang kedua adalah durasi menerbangkannya jadi kalau di SG700 ini bisa buat dipakai terbang selama 10 menit kalau yang di SG700D ini bisa diterbangin selama 20 menit karena kapasitas baterainya di SG700D ini lebih besar ya teman-teman kapasitas baterainya ini keduanya beda ya teman-teman jadi kalau yang di SG700 ini 1000 yang yang di SG700D ini ada 1600mAh seperti ini ya teman-teman jadi perbedaannya di kapasitas baterai dan kualitas kameranya Oke teman-teman sekarang saatnya kita coba menghubungkan drone ini ke masing-masing HP ya teman-teman dan kita akan lihat nih gimana sih kualitas gambar dan yang dihasilkan dari masing-masing drone ini untuk menghubungkannya teman-teman bisa misal aplikasi yang sudah disertakan di buku petunjuk ini ya teman-teman ada nama aplikasinya adalah hafun jadi temen-temen tinggal misal aja di iOS di Android atau bisa tinggal misal langsung dari Google Play Store seperti ini ya temen-temen nah tinggal di install aja nanti langsung dibuka di HP Oke sekarang pertama kita coba nyalain drone-nya ya jadi ini drone-nya aku nyalain ini kemudian kita tinggal buka Wi-Fi ini kita buka Wi-Fi ya tinggal buka Wi-Fi dan cari drone-nya nih ada M8 4K tinggal di konekin aja ini dan kalau sudah konek kita balik lagi ke aplikasinya ya teman-teman dan dia langsung Oke sudah ada finish nah seperti ini dan ini kameranya sudah terhubung ke HP ku ya teman-teman jadi seperti ini nih nah seperti ini gambarnya seperti ini ya temen-temen nah oke sekarang kita coba menghubungkan drone kedua ini drone yang kedua ini ke HP ku yang satunya ya temen-temen Oke jadi ini adalah hasilnya temen-temen jadi nih kedua dronenya sudah konek yang kita lihat yang di SG 700D ini lebih lebih wide ya kameranya ketimbang yang di SG 700 yang biasa seperti ini ya temen-temen kayak mungkin selanjutnya sekarang kita coba uji terbang kedua drone ini ya temen-temen Oke aku sekarang bakal nyoba nerebangin ini di dalam rumah dulu ya pertama kita taruh dulu dronenya kemudian remote-nya dibuka seperti ini sekarang kita coba mengkonekkan antara remote ke drone caranya di analog sebelah kiri tekan ke atas sekali dan ke bawah seperti ini Oke kalau sudah konek langkah kedua sekarang kita kalibrasikan dulu Oke sekarang berarti semuanya sudah siap Oke berarti sekarang tinggal kita nyalain aja drone-nya nah disini aku coba ngontrol lumayan enak sih ke kiri ke kanan oke sekarang kita coba fitur 3D roll ya dalam rumah walaupun agak sedikit bahaya kita coba aja langsung nah kayak gitu jadi drone ini muter gitu oke sekarang aku landing aku turunin oke selanjutnya kita akan coba mainan drone ini di luar rumah ya Nah biar aman aku pasangin propeller guard-nya dulu ya temen-temen jadi kalau nabrak masih terlindungi nih Oke sekarang kita langsung take off aja ya teman-teman tuh kayak gini yang ini di luar lumayan kenceng sih speed kedua nih speed speed ketiga Wah bisa-bisa balapan nih temen-temen ya sekarang kita coba terbangin tinggi-tinggi nih tinggi banget Nah seperti itu ya teman-teman Wah kalau tinggi siang ini kenceng banget coba 3D roll kita putar drone-nya Nah gitu ya teman-teman contoh aku nterbangin drone-nya ini teman-teman Oke dan berikut ini ini adalah contoh gambar yang aku ambil menggunakan drone ini hai boots ya 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 lain heel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang saatnya kita masuk ke kesimpulan dari video ini jadi menurut aku drone ini cocok banget nih bagi temen-temen yang pengen belajar nih gimana sih cara nerebangin drone gimana cara ngontrol drone itu gitu dan juga bisa juga dipakai untuk sesekali ini dipakai buat ngambil gambar karena kameranya juga menurut aku kualitas gambar sudah cukup bagus untuk ukuran drone harga segini ya walaupun tidak disediakan slot memory dedicated di dalam dronenya jadi videonya ini langsung dikirim ke HP nya temen-temen jadi kualitas gambar ini sangat bergantung sekali dari koneksi wifi nya juga ya bagi temen-temen yang pengen beli nanti linknya aku sudah taruh di deskripsi temen-temen tinggal klik aja link di bawah mungkin segitu aja ya temen-temen video saya kali ini terima kasih sudah menonton sampai sini saya akhiri video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati